Jumat Agung Jumat Agung sendiri yaitu, memperingati wafat Yesus Kristus dan memasuki pekan suci sebelum merayakan Pascah tidak seperti biasanya, meskipun sudah ada kelonggaran de-ari pemerintah. Umat masih menerapkan protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, dan ibadah dilakukan secara singkat dan sederhana, seperti di gereja Bukit Sion kota Probolinggo, guna menghindari lonjakan umat yang datang beribadah pada perayaan Jumat Agung, ibadah dilakukan menjadi tiga kali ibadah. Dalam khutbah pendeta Daud Ruku STH, menyampaikan pesan Pascah kepada jemaat, agar senantiasa hidup kudus dengan menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan senantiasa menjaga hidup toleransi dan menjaga kerukunan. Sementara itu, guna memberi rasa aman bagi umat dalam melaksanakan ibadah, Kapolres Probolinggo kota menerjunkan sejumlah personil di tiap gereja. Ibtu Zainullah dan anggota yang bertugas di gereja GBI Bukit Sion saat dikonfirmasi menyampaikan, perayaan hari ini berjalan dengan aman dan sudah melaksanakan tugas sesuai protap. Terang Zainullah, Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Terlalu besar, kasihmu Bapak, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Bisa dilaporkan kegiatan untuk hari ini Pak atau pagi ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi pagi ini kami sedang melaksanakan pengamanan, pengamanan pelaksanaan ibadah dari umat Kistriani, ya tepatnya di Bukit Sion, gereja Bukit Sion. Berapa personil Pak yang pengamanan di tempat ini? Jadi kebetulan yang kepolting di sini sebanyak 7 orang, termasuk pengendalinya saya. Kemudian langkah-langkah kami juga sebelum pelaksanaan pengamanan ini, tadi malam kami lakukan untuk sterilisasi, benar-benar pastikan bahwa aman. Oh gitu Pak ya? Jadi langkah-langkahnya tadi sudah dilakukan itu ya? Ya, betul, mulai tadi malam. Oke. Untuk hari ini berapa jadwal kegiatan Pak? Untuk hari ini kami masih belum koordinasi ke sana, ke pihak jemaah, ke pihak gereja. Namun demikian, berapapun kegiatan apapun tetap kami laksanakan pengamanan dengan full, dengan penuh, dengan baik. Oke, baik Pak. Dengan pasal apa Pak? Saya kebetulan kasih humas, prores perulungan kota, Ibtu Zainullah. Oke, terima kasih Pak. Siap. Dan nanti sore jam 4. Kira-kira kehadiran jemaat masih dibatasi atau bagaimana tadi Pak? Sekarang sudah diberikan kebebasan, yang penting mengikuti protokol kesehatan. Oh jadi untuk perayaan Jumat Agung hari ini dilaksanakan 3 kali ya? Ya, 3 kali ibadah di tempat ini. Yang pertama jam? Yang pertama jam 7, yang kedua jam 9, dan yang ketiga nanti jam 4 sore. Ya, tetap mengikuti protokol kesehatan ya? Ya, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik Pak Pendeta, adakah pesan pasca untuk jemaat ini Pak yang bisa disampaikan? Pesan pasca yang disampaikan untuk jemaat Tuhan disini adalah bahwa pada waktu dunia yang diciptakan, maka Tuhan juga menciptakan Taman Eden dan manusia ditempatkan di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Untuk hidup disitu, hidup damai, hidup bahagia disana. Tetapi pada saat itu, karena manusia menuruti keinginannya sendiri dan akhirnya mereka menggadaikan dunia ini kepada si jahat itu. Sehingga sejak saat itu kita lihat kejahatan terjadi di mana-mana. Tetapi setelah itu, Tuhan merencanakan untuk memulihkan kembali Taman Eden dengan menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Supaya dengan demikian mengorbankan dirinya, disalibkan mati di atas bukit Golgotha untuk menebus kita dari segala dosa kita sekalian. Jadi kita sudah dibebaskan dari penggadaian, kita sudah merdeka dan kita menerima keselamatan dan hidup kekal di surga nanti. Ada pesan kedamaian ini ya, untuk bangsa dan negara ya. Ya, kepada bangsa dan negara, semoga kita semua hidup damai, hidup rukun, satu dan yang lain. Supaya negara kita menjadi negara yang diberkati, negara yang sejahtera. Bisa sama-sama ucapkan selamat pasca ini sama-sama. Ayo, satu, dua, tiga. Selamat pasca. Terima kasih telah menonton.